Halo Taurus, apa kabar? Semoga semua Taurus dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa Halo juga para kuras wajar Taurus, kita akan baca kartu dengan tema Karma dia yang pernah menyakiti perasaan kamu Kemarin aku bikin yang timeless all zodiac tapi ternyata banyak yang request minta dibikinkan per zodiac biar semakin sempit ceritanya Jadi kali ini aku bikinkan buat kalian sesuai request Seperti biasa Aduh, belum apa-apa Seperti biasa, aku mau disclaimer bahwa readingan ini bersifat fun reading, general reading Jadi hasil bacaannya bisa saja risonet bisa juga tidak risonet Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya disini Jadi kalau memang dirasa risonet bacaannya cocok ya untuk kamu Tapi jika tidak risonet bacaannya tidak cocok jangan dipaksakan Oke Karena ini readingan general readingan banyak orang jadi bisa saja risonet 100% bisa juga sepenggal-sepenggalnya Aku cek energi kalian dulu ya Oke Ada pain Masih ada perasaan kecewa sakit terhadap seseorang Ya Masih ada perasaan luka yang tersimpan dalam di dalam diri kalian Aku lihat Walau tak semua ya beberapa aja paling Soalnya ada anger juga nih Ada anger Masih ada kemarahan Beberapa masih stalking Masih cari tahu Masih ada kekesalan yang luar biasa Kalau aku lihat terhadap sikap seseorang yang pernah menyakiti perasaan kamu Taurus Kemudian ada caution tentang Ada yang sedang kamu perhatikan saat ini Tapi kayak Kamu tahu sih sebenarnya batasan-batasannya gitu ya Ada yang kamu perhatikan hanya saja tidak kamu lakukan dalam suatu tindakan yang lebih ekstrim Jadi kamu hanya kayak memantau aja Karena kamu tahu batasan disini yang aku lihat bagaimana harus bersikap lebih bijaksana dalam menyikapi orang tersebut Kayak kamu udah lebih jauh lebih pasrah Biarkan aja semuanya alam semesta yang memberikan gambarannya memberikan balasannya atau apapun lah dari sebuah tindakan dia Kemudian ada illumination Aku lihat diantara kalian sudah mulai banyak yang terbuka pintu spiritual yang ada di dalam diri kalian Jadi walaupun masih ada kemarahan aku lihatnya kalian berusaha untuk memperbaiki diri lebih banyak mulai instropeksi diri juga ya mencoba menenangkan batin sama jiwanya kalian karena apa masih ada anxiety masih ada kekesalan masih ada kecemasan ada keinginan untuk keluar dari zona ini ada keinginan untuk terlepas dari bayang-bayang seseorang tersebut cuman energinya kuat masih ada rasa sakit yang kamu simpan oke sebelum kita bahas kartunya lebih dalam aku mau jelasin mungkin banyak diantara kalian yang mengira atau berpikir bahwa karma itu hanya adalah sesuatu yang buruk sesuatu yang rasanya kayaknya ngeri dengarnya sebenarnya apa sih arti karma itu jadi karma itu adalah hasil karma itu adalah hasil dari suatu perbuatan so kalaupun perbuatan itu adalah perbuatan baik maka juga akan mendapatkan karma baik kalau perbuatan itu tidak baik maka akan mendapatkan karma yang tidak baik jadi jangan salah kaprah nanti ada apa-apa karma karma kualat kualat tidak seperti itu dan perlu diperhatikan juga harus hati-hati kalau berbicara tentang karma kenapa bisa jadi apa yang kita alami hari ini itu juga buah karma dari apa yang pernah kita lakukan di waktu-waktu sebelumnya sekian tahun dulu barangkali jadi hati-hati dalam mendoakan karma orang karena kita juga bisa dapat karma oke kita lanjut aku aku ucapkan terima kasih buat kalian yang selalu setia di channel aku buat kalian yang baru datang aku ucapkan selamat datang selamat bergabung jangan lupa untuk subscribe like komen dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian selalu mendapatkan readingan terbaru tentang zodiac dari channel aku kalau yang ketinggalan readingan silahkan cek kolom playlist disana banyak readingan timeless yang barangkali saja kalian butuhkan dan bermanfaat kalau yang ingin personal reading kalian bisa hubungi kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi oke salah kita kita keep dulu dua ini aku lupa aku belum cek energi dia asikan ngobrol tadi tentang karma kita cek dulu energi seseorang yang sedang kalian pikirkan yang berjiling dengan kalian oke disini ada justice saat ini beberapa diantara mereka dalam situasi dihadapkan dengan situasi harus memilih atau harus menimbang sesuatu yang ada di dalam kehidupan mereka mencoba untuk menstabilkan diri mereka ada queen of one aku lihat ada penantian terhadap sesuatu dalam diri mereka apakah mereka menanti dirimu atau menanti hal-hal lainnya aku tidak tahu tapi sepertinya beberapa diantara mereka sudah memiliki seseorang yang lain gitu tapi aku tapi aku juga melihat ada perasaan tidak nyaman dalam diri mereka saat ini kemudian ada seven of medical ada energi sedang menunggu sedang sudah menanti menunggu lagi ada sisi apapun kehidupan yang sedang mereka jalani aku melihat seperti ada sesuatu yang sudah mereka kerjakan sudah mereka lakukan tapi atau sesuatu action lah ya tapi masih menunggu sebuah jawaban ada yang masih struggle sama kehidupannya tapi gak semua ya atau kalau tentang menunggu menanti itu apakah ke arah seperti apa aku melihat mereka banyak yang mulai menciptakan kestabilan dalam diri mereka mencari ketenangan mencari keseimbangan buat kehidupan mereka sendiri justice juga beberapa kalau justice sih sebenarnya karena energi ya mungkin saat ini beberapa diantara mereka memang ada yang juga merasakan langsung bahwa energinya agak seperti sedang mendapatkan keadilan dari alam semesta tapi itu lebih ke arah bagaimana sekarang ini mereka dihadapkan situasi indecision terhadap sebuah pilihan dalam kehidupannya beberapa diantara kalian memang berhubungan atau terkoneksi dengan seseorang yang kemarinnya kurang stabil dalam artian dia mungkin punya dua sisi dalam dirinya ketika marah tidak terkontrol ketika sayang juga tidak terkontrol bikin kalian kelepak-kelepak tapi kalau bikin lagi marah tapi juga membuat kalian akhirnya kesel banget ya kemudian disini ada six of sorts aku melihat memang energinya seseorang tersebut lagi berusaha untuk bertransformasi dalam artian sedang mencoba untuk melakukan perbaikan dalam diri mereka ada sesuatu yang tidak enak nih dalam dirinya jadi mereka harus berpikir keras bagaimana melakukan suatu perubahan kemudian ada king of sorts energinya lagi pada berpikir keras lagi defensif beberapa atau memang ada hal-hal yang masih atau dalam keadaan butuh fokus khusus dalam kehidupan mereka tadi ada egg of sorts kemudian ada the sun kita lihat energi kisah antara kamu dan dia ya setelah melihat energi kalian berdua tadi aku melihat pennya memang masih kuat penderitaan atau rasa yang bisa dikatakan membuat kamu terluka bahkan terbelenggu dengan dia siapapun itu masih kuat banget aku melihat memang masih ada yang kamu simpan rapat-rapat erat-erat tentang kisah dengan dia tapi seperti kamu memendam ketecewaan berat sampai hari ini beberapa energi kalian masih terbelenggu dengan dia seperti kamu masih belum bisa menemukan titik terang atau jalan terang dari apa yang kamu rasakan saat ini beberapa diantara kalian mulai mencoba untuk defensif mencoba untuk memperbaiki diri mencoba untuk banyak lebih berdoa kepada semesta tentang bagaimana kalian bisa menyembuhkan luka kalian ada trauma masa lalu luka batin beberapa memang ada situasi yang ributnya itu tajam sekali omongannya dari salah satu pihak ada energi keras kepala dan egoisnya juga kuat kemudian ada king of one disini beberapa diantara kalian energinya ada yang sudah move on tapi masih terbelenggu dengan kisah di masa lalu kalian masih ada kenangan-kenangan yang teringat tentang pertengkaran pertengkaran antara kamu dan dia terlalu banyak perdebatan kalau aku lihat disini terlalu banyak juga ya tadi omongan-omongan tajam dan saling menyinggung seperti itu dan itu benar-benar kadang-kadang kamu mencoba melupakan itu tapi kata-katanya beberapa menusuk banget ke dalam perasaan ada egg of pinnacle aku lihat kamu berusaha untuk mencoba meningkatkan kualitas value dalam diri kamu mencoba memaknai membelajari situasi yang pernah terjadi dalam diri kamu saat saat itu di saat sekarang kemudian ada dead energinya kuat beberapa di antara kalian memang sudah mulai beranjak atau on the way untuk move on atau on the way untuk menghilangkan rasa sakit hati kalian terhadap mereka walaupun masih up and down kalau aku lihat disini masih ada maju mundur cantik dalam prosesnya tapi yang kamu inginkan adalah menghabiskan atau mengendingkan siklus tersebut untuk masuk ke fase dunia baru kamu beberapa di antara kalian sudah menganggap bahwa ya sudah dia itu sudah dianggap mati saja mungkin sudah dianggap tidak ada lagi beberapa memang sudah tidak bisa terkoneksi karena sudah saling blokir sudah sudah tidak apa ya sudah tidak bisa terkoneksi lagi jadi kalaupun kamu ingin marah bahkan kamu ingin penjelasan keadaannya sudah sangat sulit disini karena beberapa juga posisinya di ghosting disini ada king of pinnacle aku rasa kamu berhadapan dengan seseorang yang terlalu banyak rahasia sisi gelap tidak kamu ketahui ada yang dia tutupi di belakang kamu mempunyai dark side atau shadow yang kuat dalam diri dia dan dalam jiwa dia beberapa ada yang memanfaatkan kamu lebih ke arah pinnacle tentang keuangan ada beberapa yang masih tersangkut atau terkait dengan hutang piutang dalam satu hubungan karena memang ada floor of pinnacle yang dia pikirkan adalah bagaimana bisa meraih keuntungan dari kamu punya hubungan sama kamu itu benefitnya apa punya hubungan sama kamu itu kontribusinya apa kalau aku gak bisa menggenggam finansial atau material ting dari taurus so buat apa hubungan ini dilanjutkan ada beberapa tapi energinya gak semua ya karena ada juga three of cup beberapa memang dihadapkan dengan situasi ada yang dia sembunyikan tentang orang lain atau memang hubungan ini adalah hubungan cinta segitiga atau segi empat kamu punya pasangan atau dia yang punya pasangan atau kedua belah pihak punya pasangan tapi disini ada hubungan yang dilandaskan dengan fondasi azaz manfaat hanya memanfaatkan kesenangan entah itu material ting atau seks belaka seperti itu ya dan disini ada the lover energinya kuat banget ya beberapa diantara kalian masih saja memikirkan dia karena ada gairah ada passion satu sama lain ketika bersama ada perasaan cinta yang berlebihan yang kamu tanamkan dalam koneksi ini seperti kamu berharap lebih bahwa suatu saat koneksi ini bisa jauh lebih serius lagi bisa termanifestasikan ke dalam satu bentuk komitmen yang lebih serius ya oke kita lihat apa sih yang dia lakukan sampai benar-benar membuat kamu kecewa banget dalam situasi ini apa yang dia sembunyikan di belakang kamu oke disini ada the fool ya seseorang yang terlalu mudah untuk memulai sesuatu ya gampang menebar persona gampang memberi harapan kepada orang lain sehingga pada akhirnya kamu mengetahui memang dia tidak setia dia selingkuh dia punya seseorang di luar sana kemudian disini ada ada king of cup ya tipenya memang penyayang saking penyayangnya mungkin kamu gak tau siapa aja yang udah disayangin dia makanya ada three of cup disini ya terlalu suka cita dia dengan apa yang dia miliki untuk dia tebar dan disini ada justice kamu berhadapan dengan orang yang pelin-pelan juga beberapa ada yang di PHP sorry beberapa ada yang di PHP dijanjikan oke nanti kita akan sama-sama begitu dia melihat seseorang yang lebih lagi dari kamu akhirnya dia berubah haluan beberapa yang hubungannya masih on off juga nanti tiba-tiba dia gak nyaman sama yang disana dia balik lagi ke kamu gitu aja berputar-putar aku lihat energinya ada yang gak buka see disini ada two of pinnacle dia masih juggling dengan pilihannya itu yang membuat kamu akhirnya kesal itu yang membuat kamu ingin sebenarnya kamu mau dia itu bisa memutuskan beberapa diantara kalian ada yang sudah sadar dengan situasi ini kamu memberi dia ultimatum siapa nih yang kamu pilih aku atau dia karena masih mau seneng-seneng masih mau dicium-cium sana-sini kayak gambarnya childish iya kamu berhadapan dengan seseorang yang childish egois kalaupun misalnya dia salah dan ketahuan dia gak mau disalahkan disini kemudian disini ada nine of pinnacle beberapa kali mungkin ada yang energinya sudah ketangkap basah lagi jalan sama seseorang di luar sana atau beberapa energinya memang ketangkap basah karena kamu lihat dia lagi jalan sama pasangannya ada shocking moment yang terjadi dalam situasi ini membuat kamu shock akhirnya itu yang membuat hubungan ini jadinya kandas dan itu yang membuat kamu kesal kenapa terlalu banyak kebohongan dan terlalu banyak hal-hal yang dia tipu dari kamu dunia tipu-tipunya bermain disini kemudian disini ada kartu the star energi disini adalah tentang bagaimana harapan doa dan pengharapan kamu kepada semesta agar kalau memang seperti itu nah ini dia kadang-kadang doanya kadang-kadang kamu berharap aduh kalau memang dia ini biarlah dia mendapatkan balasannya dan akhirnya ya ini karmanya sekarang kita cek karma dia apa yang dia dapatkan atas perbuatan dia telah menyakiti perasaan kamu oke cambuk aku melihat kayak mereka lagi merasakan cambuknya hidup mereka merasakan seperti sakitnya dicambuk itu seperti apa beberapa diantara mereka struggle sama kehidupan beberapa juga ada yang sedang seperti disapu sudah dicambuk dicampakkan beberapa mungkin energinya kalaupun dia sama orang lain kemungkinan seseorang itu sudah mengkhianati dia juga jadi apa yang dia lakukan ke kamu itu juga terjadi pada dia ada sesuatu yang kalau dicambuk itu kan sakit banget dia melekap kalau dicambuk ke tangan itu kan masih lengket waktu mau ditarik nah gitu deh sakitnya ada sesuatu yang menyakitkan perasaan mereka hari ini dan disini ada bear ada beban berat dalam kehidupan mereka dan beberapa diantara mereka lagi tertatih-tatih sangat minta bantuan leg up sama siapa ada masalah keuangan juga beberapa ada yang tersandung masalah debt collector ada beberapa yang memang harus dikuatkan lagi tentang masalah keuangan kesandung sama masalah keuangan ada ketidaktenangan dalam diri mereka sih kan benar aku bilang tentang keuangan berapa sampai ada yang sekarang situasinya mungkin menjual aset ada yang harus ditanda tanganin atau ada yang harus digadai pokoknya ada sesuatu letter yang berkaitan dengan properti atau aset mereka yang harus memang sesuai kontrak ditanda tanganin entah itu menjual aset atau menggadai aset itu yang terlihat beberapa diantara mereka mengalami situasi tidak tenang sulit tidur malam itu jadi kayak anxiety ada ketidaktenangan tidurnya gelisah makannya gak nyaman bawaannya uring-uringan pingin kesana pingin kesini gak tentu arah ada perasaan kegelisahan yang kuat dalam energi mereka karena ya itu tadi kalau memang orang sudah melakukan sesuatu yang tidak baik ketika dia dihadapkan dengan situasi yang seperti itu juga atau ada balasan katakan dari semesta hatinya gak akan tenang pinginnya terbang kesana kesini gak tentu arah malam hari susah tidur bukan kayak kalong tapi kayak burung hantu pagi-pagi bangun matanya kayak panda oke disini tentang kaca pembesar diantara mereka lagi belajar intropeksi diri mencari refleksi diri dalam artian memahami diri mereka lebih dalam lagi kenapa hidupku gini-gini aja ya kenapa aku harus selalu dihadapkan dengan situasi yang begini-begini lagi memperbesar mungkin kemarin matanya tertutup dengan tindakan-tindakan mereka mulai banyak yang melakukan doa ada yang mulai tobat ada yang mulai ibadah lebih membuat diri mereka intropeksi diri kalau aku lihat itu salah satunya begitulah karma yang telah menyakiti perasaan Taurus oke Taurus aku rasa readingannya cukup sampai disini bijak-bijak dalam menyikapi readingan ini aku hanya berharap readingan ini bermanfaat buat kalian semua terima kasih sudah menonton bye Taurus Taurus